Pemerintah Kota Jayapura mempertahankan OB sebanyak 8 kali, itu artinya bahwa tata kola keuangan di Kota Jayapura semakin baik. Sekretaris Daerah Kota Jayapura yang didampingi Kepala Padaan Keuangan dan Nasihat Daerah Kota Jayapura, peserta Kepala Inspektorat dan Asisten 2 Segda Kota Jayapura melakukan pertemuan dengan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Papua sekaligus menyerahkan laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2021 untuk diaudit oleh Badan Akunting Publik yang berlangsung di kantor BPKRI Perwakilan Papua. Sekretaris Daerah Kota Jayapura, Frans Pekei, mengatakan, Pemerintah Kota Jayapura telah menyerahkan dokumen laporan keuangan kepada BPKRI untuk diaudit secara keseluruhan. Pemerintah Kota Jayapura, Frans Pekei, mengatakan, Baik dari sisi kesiapan dokumen-dokumen, ataupun juga menerima dengan hak-hak teknis. Pelaksanaan oleh tim masih disiapkan oleh teman-teman dari BPKJ, kemudian juga dibantu fasilitasi oleh teman-teman dari sekolah untuk mendakti di tim. Mudah-mudahan dalam proses pelaksanaan audit, menurut undang-undang itu maksimal dua bulan, segala penyerahan atau penerimaan laporan dari pemerintah daerah itu bisa dipilih, sehingga pemerintah kota bisa mendapatkan hasilnya. Sementara itu BPKRI perwakilan Papua beri apresiasi yang tinggi bagi pemerintah kota Jayapura atas ketepatan penyelesaian laporan keuangan dan ini menunjukkan bahwa tata kelola keuangan pemerintah kota Jayapura sudah semakin baik. Waktu penyerahan laporan di mana batas akhir sesuai dengan amalan undang-undang itu 31 Maret dan Alhamdulillah pemerintah kota Jayapura menyerahkan sebelum batas akhir itu. Yang kedua, kami perlisasi bahwa pemerintah kota Jayapura mempertahankan OPI sebanyak 8 kali. Itu artinya bahwa tata kelola keuangan di kota Jayapura semakin baik. Diharapkan kota Jayapura menjadi contoh bagi daerah lain dalam hal penyusunan dokumen laporan keuangan di Papua karena kota Jayapura menjadi daerah yang paling banyak menerima predikat wajar tanpa pengecualian atau WTP selama kepemimpinan wali kota Jayapura Ben Hurto Mimano. Melvi Andres Pemengguri, Noken Live melaporkan.